Bapak-Ibu, Saudara-saudari terkasih, kalau Anda diwawancarai, Anda setiap minggu ke gereja, apa yang Anda inginkan? Ada yang macam-macam jawaban dari Anda. Supaya keluarganya rukun, supaya mendapat berkat dalam usahanya, supaya mendapat kesehatan yang baik untuk keluarganya. Mungkin juga ada yang menjawab, supaya mendapat selamat dari Allah. Nah, yang jawaban yang seperti ini, kemungkinan tidak banyak. Yang banyak adalah supaya rezekinya banyak, supaya tidak banyak penyakit, tapi bahwa kesadaran, supaya keluarga saya diselamatkan oleh Allah. Nah, Saudara-saudari terkasih, kita beribadat, kita beramalkasi, kita mengampuni orang-orang yang ada di sekitar kita. Tentu tujuannya bukan hanya supaya kita hidup baik di tengah-tengah dunia ini, tetapi supaya kita mendapat keselamatan di dalam hidup ini. Nyatanya-nyatanya bahwa manusia telah jatuh di dalam dosa. Kejatuhan ini yang menyebabkan semua manusia kemudian berdosa, yang disebut dengan dosa asal. Maka Allah tidak menginginkan ciptaannya itu semuanya binasa karena dosa. Maka Allah mulai merintis jalan keselamatan ini bagi seluruh umat manusia ini. Dimulai dengan panggilan Abraham. Tadi Saudara-saudara mendengar dari Sabda Tuhan, Abraham dipanggil Tuhan untuk menjadi orang yang mau memulai mengikuti jalan Tuhan supaya umat manusia itu diselamatkan. panggilan Abraham tadi dikatakan akulah Tuhan yang membawa engkau keluar dari Urkastim guna memberikan negeri ini menjadi milikmu. Memang Tuhan menjanjikan kepada Abraham bahwa keturunan Abraham akan sebanyak bintang di langit. tetapi bahwa Abraham juga bagaimana mungkin karena hanya mempunyai seorang anak. Nah, Saudara-saudara terkasih Allah tadi membuat perjanjian kepada Abraham janji janji di mana Allah akan menyelamatkan umat manusia. Mulai dari Abraham janji keselamatan ini semakin hari semakin dibuka. perjalanan perjalanan di mana Allah yang menyelamatkan ini semakin hari semakin dirasakan oleh umat manusia. Kalau Anda membaca dalam kitab suci mulai dari Abraham sampai kepenuhan penyelamatan dalam diri Yesus itu berabad-abad lamanya dan melalui peristiwa-peristiwa di mana perjalanan manusia ada pada waktu naik baik semua pada waktu turun di jatuh dalam dosa. Anda baca perjalanan umat manusia walaupun sudah dijanjikan mulai Abraham tapi bahwa perjalanan itu tidak terus menerus dalam perjalanan yang lancar tetapi juga naik turun jatuh bangun sebagai manusia. Nah saudara-saudara yang terkasih janji keselamatan itu dipenuhi dalam diri Yesus yang dimulai dari Abraham dipenuhi dalam diri Yesus sebagaimana kita tadi mendengar dalam bacaan kedua saudara-saudara terkasih bahwa Tuhan Yesus Kristus Sang Penyelamat yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini menjadi serupa dengan tubuhnya yang mulia dan keselamatan yang diberikan Tuhan dipenuhi dalam diri Yesus kita yang panah kita yang berdosa ini tubuh kita yang panah ini disini dikatakan akan menjadi serupa dengan tubuhnya yang mulia dalam diri Yesus itulah kepenuhan itu terlaksana terjadi selamatan yang seperti apa saudara-saudara terkasih keselamatan yang dijanjikan Allah yang terpenuhi dalam diri Yesus digambarkan dalam bacaan hari ini ketika Yesus bersama murid-muridnya berdoa dan rupa wajahnya berubah dan bagiannya menjadi putih berkilauan rupa wajahnya berubah dan bagiannya menjadi putih berkilauan artinya bawah dari peristiwa ini mempunyai lambang-lambang dimana warna putih berkilauan adalah lambang ya kehidupan ilahi kehidupan yang bukan hanya di dunia ini tetapi kehidupan yang surgawi dapat dikatakan begitu rupa wajahnya berubah dan bagiannya menjadi putih berkilauan itu adalah perubahan dari wajah Yesus yang di tengah-tengah dunia menjadi wajah ilahi kemudian juga tampaklah dua orang berbicara dengan dia yaitu Musa dan Elia ini ada juga orang-orang yang sudah hidup dalam kemuliaan Allah Musa dan Elia menjadi saksi dimana Yesus mau meneruskan mau mengenapi perjalanannya ke Jerusalem nah saudara-saudara yang terkasih suasana dimana hidup dalam kemuliaan adalah dirasakan oleh murid-muridnya yang diajak Yesus yaitu Petrus Yohanes dan Yakubus dimana mereka merasa bahwa memiliki suasana yang sungguh-sungguh damai sungguh-sungguh membuat mereka tidak ingin keluar dari suasana itu maka Petrus mengusulkan ketika kedua orang itu tidak meninggalkan Yesus Petrus berkata kepadanya guru alangkah baiknya kita berada di tempat ini jadi dimana suasana dalam kemuliaan ilahi itu adalah suasana yang menyenangkan suasana dimana orang-orang kudus berkumpul yang disini diwakili oleh Musa dan Elia ini suasana disitu adalah Yesus yang mempunyai wajah yang berbeda dengan bagian yang berbeda yang bergemilau dimana suasana keindahan suasana yang menyenangkan disitulah saudara-saudara gambaran sementara yang ditunjukkan kepada ketiga murid sebagai manusia mewakili kita semua Petrus Yohanes Yohad dan Jakobus mewakili manusia itulah hidup dalam kemuliaan hidup dengan penuh kesuka citaan kedamaian suasana yang menyenangkan dalam kehidupan maka Petrus mengusulkan supaya jangan berlalu suasana yang semacam ini hal yang penting saudara-saudara yang terkasih dalam peristiwa ini adalah ketika mereka dibawa ke tempat yang berawan ketika masuk ke dalam awan takutlah mereka lalu terdengar suara dari dalam awan itu yang berkata inilah puteraku yang aku pilih dengarkanlah dia nah saudara-saudara terkasih dalam sastra sastra kuno awan itu adalah melambangkan kedatangan Allah kita ingat dalam perjalanan orang-orang Israel dari Mesir ke Tanah Terjanji sering diceritakan bahwa dinaungi oleh awan disitulah gambaran bahwa Allah hadir Allah mendampingi perjalanan mereka awan menjadi gambaran dimana Allah yang hadir dalam awan itu ada kata-kata inilah puteraku yang aku pilih dengarkanlah dia inilah pesan bagi para murid dan pesan bagi kita semua bahwa Yesus yang adalah juru selamat Yesus yang mengubah hidup kita menjadi hidup yang mulia adalah putera yang dikasih oleh Allah harus kita dengarkan saudara-saudara terkasih jadi intinya ini bagi kita semua pada masa Prapaska adalah mendengarkan Yesus yang adalah penyelamat ini apa yang harus kita dengarkan tentu saja yang kita dengarkan adalah ajaran ajaran dari Tuhan Yesus kalau saya tanya kepada saudara-saudara apa sih ajaran Tuhan Yesus anda sudah semua mengerti ajaran Tuhan Yesus adalah ajaran cinta kasih tapi juga bahwa ada orang yang mengerti ajaran Tuhan Yesus tentang cinta kasih adalah hanya mencintai sesamanya bukan ajaran Tuhan Yesus adalah yang pertama cintailah Tuhan Allah yang kedua adalah cintailah sesamamu jadi tidak cukup kita semua hanya mencintai sesama tetapi mencintai Allah maka kita berdoa kita beribadat ini adalah tanda kita mencintai Allah kita beramalkasi kepada sesama kita kita berhidup dalam kedamaian dengan sesama kita adalah tanda kita mencintai Allah yang ada di dalam sesama kita nah kadang-kadang kita bingung apa yang harus kita lakukan saudara-saudara yang terkasih dalam masa Prapaska ini kalau anda sebagai umat paroki yang ada di paroki santu vincisius anda bisa melihat sebetulnya umat yang ada di paroki disini mau berusaha untuk mewujudkan ajaran Tuhan Yesus ini di dalam kehidupannya selain berdoa selain beribadat anda mulai melihat dari dekat kapel adorasi disitu kelompok orang-orang muda serikat sosial vincisius ya menjual baju layak pakai setiap dua minggu sekali membantu mereka yang miskin tentu saja supaya bisa bisa mempunyai baju yang cukup yang bisa membuat dia hangat ketika hujan ketika dingin disitu orang-orang muda kelompok-kelompok dari sosial santovincisius bukan mencari uang sebetulnya adalah mau memberi pelayanan kepada orang miskin dengan menjual dapat katakan begitu bagian layak pakai di sebelahnya disitu setiap hari ada poli pelayanan untuk orang-orang miskin bukan hanya untuk orang katolik tetapi untuk masyarakat kalau saudara-saudara setiap hari datang ke sini anda melihat mulai dari jam 8 sampai siang sore sampai malam banyak saudara-saudara kita datang ke tempat itu untuk berubat yang tidak mempunyai BPJS mereka datang karena pengobatannya murah terus kemudian kalau hari minggu anda mulai lihat dari warung warung yang di pojok itu warung murah adalah pelayanan untuk Pak Bijak pelayanan nasi murah untuk orang-orang miskin nah setiap minggu ada dari wilayah ke wilayah bergantian ya maka saya sering juga bertanya berapa yang dibeli oleh Pak Bijak dan berapa yang dibeli oleh umat jangan sampai umat membeli lebih banyak daripada Pak Bijak nya karena harganya murah saudara-saudara kasih maka saya sering menunggu di situ tanya siapa itu belinya untuk siapa kalau belinya untuk orang miskin boleh mau beli lima mau beli lebih dari itu asal untuk kelompoknya tapi kalau untuk umat ya memang murah kalau untuk umat itu lima ribu terlalu murah maksudnya kalau untuk umat bisa dicoba lima belas ribu supaya ya selain itu juga membantu memang itu pelayanan untuk orang-orang miskin sebetulnya kemudian kalau bapak ibu kemudian jalan di situ ada orang banyak berjualan ya ada kelompok-kelompok ada wikari ada lansia ada porokawuri juga mau membantu menjual makanan untuk perkembangan organisasinya kalau pada hari minggu ini saudara-saudara bisa melihat di sebelah sini setiap tiga bulan ada pelayanan donor darah bagi masyarakat jadi untuk umum siapa yang mau donor setiap tiga bulan sekali ini mau menunjukkan kepada kita saudara-saudara dikasih bahwa kita berusaha sebagai umat paroki lebih-lebih paroki Vincentian ini yang yang mempunyai peduli dengan orang-orang yang miskin orang-orang yang sederhana kepada masyarakat bakti kita sehingga sungguh-sungguh menjadi paroki yang Vincentian bukan slogan tetapi suatu kenyataan di dalam kehidupan kita berparoki ini saudara-saudara anda bisa membantu mengembangkan paroki ini sebagai paroki Vincentian yang peduli kepada orang-orang miskin dengan demikian sebetulnya apa yang dipesankan kepada kita tidaklah kita mendengarkan Yesus yang adalah putra Allah ini adalah anak yang terkasih Allah ini sungguh-sungguh bisa terwujud inilah puteraku yang aku pilih dengarkanlah dia bukan hanya mendengarkan dengan sabdanya yang disampaikan di mimbar ini tetapi apa yang disabdakan di mimbar inilah diwujudkan di dalam perbuatan mendengarkan sabda Tuhan yang adalah mencintai Allah dan sesama lebih-lebih adaran Tuhan Yesus yang menyelamatkan ini kita wujudkan di dalam kehidupan saudara-saudara yang terkasih kita syukuri sabda Tuhan ini membuka mata hati kita pada masa Prapasga ini supaya kita semakin peduli dengan sesama kita yang miskin dengan beramalkasi kita juga meningkatkan kehidupan kita relasi kita dengan Allah dengan banyak berdoa dan menerima sakramen-sakramen kita kita juga mau semakin mempercayakan hidup kita kepada Allah dengan berpuasa dan berpantang semakin kita lemah semakin Tuhan berperan di dalam kehidupan kita mari saudara-saudara terkasih kita syukuri pada masa Prapasga kita diingatkan untuk senantiasa mendengarkan Yesus yang adalah putra yang dipilih Allah di dalam karya penebusan ini semoga dengan mendengarkan dan melaksanakan apa yang menjadi ajaran dari putra terkasih Allah ini kita mendapatkan keselamatan yang sejati sebagaimana yang kita dambakan di dalam kehidupan kita Tuhan memberkati kita semua terima kasih Terima kasih.